Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anda semua hari ini kita akan berlatih latihan soal yaitu halaman 134 ya Nah kita akan membahas yaitu nomor 3 4 dan 5 untuk nomor 1 dan 2 silahkan anda semua hitung dengan mandiri ya untuk luas permukaan dan menghitung luas permukaan balok dan kubus atau selanjutnya kita nomor tiga ya ini jika luas jika luas permukaannya 376 cm nah persegi jika panjang baloknya adalah 10 cm dan lebar nya adalah 6 cm tentukan tinggi baloknya ditanyanya adalah tinggi balok nah ini kita agak susah ya sebentar ya Nah ditanyanya adalah tinggi balok nah ini kita mencari dari luas permukaan Nah silahkan anda semua diperhatikan yang dicari adalah tinggi dari balok nah untuk rumusnya kita harus mengetahui LP sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T nah ini kita tutup ya Nah untuk mengetahuinya kita hitung dulu tinggal kita masukkan dulu tinggal kita masukkan 2 kali P nya tadi berapa 10 kali lebar 10 kali 6 nah ditambah 10 kali T nah ditambah L kali T L nya 6 kali T nah untuk selanjutnya kita hitung semuanya di kita kalikan dulu ya 2 kali kita tulis dulu 2 kali nah ini LP nya adalah 376 ya karena luas permukaan sudah ketahui 2 kali 10 kali 6 berapa 60 tambah 60 tambah 10 kali T adalah 10 T ya ditambah 6 kali T jadi 6 T kita tutup kurung nah kita tambah dulu nih 10 tambah 16 T nah kita tulis lagi ya 2 kali 60 tambah 10 tambah 6 jadi 16 T jadi 16 T nah kita tutup kurung nah untuk selanjutnya kita kalikan masing-masing ya 2 kali 60 2 kali 16 T ya 2 kali 60 2 kali 16 T ya 2 kali 60 sama dengan 120 ditambah 16 T nah ini 32 T karena 16 kali 2 adalah 32 T nah ini diketahuinya Lp nya adalah 376 yang kita akan cari adalah tinggi balok nah untuk selanjutnya anda semua perhatikan disini nanti dicatat ya ini sudah diketahui nah tinggal kita masukkan 376 sama dengan 120 ditambah 32 T nah ini kita kurang ya 256 nah ini kita kurang ya 256 nah jadi untuk mencari 256 dibagi 32 sama dengan jawabannya adalah 8 nah ini untuk jawaban nomor 4 ini untuk tinggi baloknya baik untuk selanjutnya kita akan menghitung yaitu panjang balok nah ini jika diketahui dari rumus luas permukaan ya nah kita akan tahu ya jika luas permukaannya 198 198 198 cm persegi dan lebar dan lebarnya adalah 6 cm tingginya adalah 3 cm nah ditanyanya adalah berapa panjangnya panjang balok nah silahkan diperhatikan nah silahkan diperhatikan LP sama dengan 2 kali P kali L kita tutup kurung tambah P kali T tambah L kali T tambah L kali T nah selanjutnya 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 kita masukkan ya seperti yang tadi ya 2 dikali P nya berapa P nya belum ada dikali L nya berapa 3 L nya ini 6 nah P dikali T nya T nya 3 nah terus L kali T 6 kali 3 nah untuk selanjutnya tinggal kita kali masing-masing 2 kali P kali 6 jadi P6 tambah tambah P kali 3 tambah 6 kali 3 18 nah untuk selanjutnya kita tambah dulu nih yang P3 dan P6 2 kali P3 tambah P6 berapa P9 tambah 18 kita kali 2 kali P9 2 kali 18 nah ini kita ketahui bahwa luas permukaannya adalah 198 ya nah selanjutnya 198 sama dengan 2 kali tadi P nya berapa P9 tambah 18 nah 2 kali P9 2 kali 18 2 kali P9 2 P18 2 kali 18 2 36 nah kita ketahui bahwa LP nya adalah 198 jadi 198 dikurang 36 hasilnya hasilnya berapa nih kita lihat ya P sama dengan 198 dikurang nah ini 162 dibagi 18 hasilnya adalah 9 nah ini untuk nomor 4 halaman 131 jadi panjang baloknya adalah 9 nah silahkan anda semua untuk dipelajar lagi dan latihan kembali ya nah untuk selanjutnya kita akan mengetahui ini volume balok dan kubus sama dengan volume balok ya kubus dan balok sama dengan 8000 cm3 nah jika diketahui panjang balok 2 kali panjang kubus 2 kali panjang kubus nah tinggi balok adalah setengah kali lebar balok nah nanti yang ditanya adalah luas permukaannya berarti kita harus salih satu persatu ya untuk panjang dan lebarnya nah ini kita akan masukkan ya untuk volumenya terlebih dahulu nah untuk mengetahui karena volume balok dan kubus sama nah jadi 2 kali panjang kubus nah kita akan mengetahui rusuk dulu rusuk dari kubus karena dia memiliki rusuk yang sama akar pangkat 3 dari 8000 adalah sama dengan 20 cm nah jadi udah diketahui nih bahwa rusuk kubus ini adalah 20 cm nah sekarang tinggal kita hitung panjang kubusnya ini untuk rusuknya 20 cm nah sekarang panjangnya 2 kali panjang rusuk kubus 2 kali panjang kubus kita tulis 2 kali 20 cm sama dengan 40 cm nah jadi panjang baloknya adalah 40 cm nah kita akan mengetahui panjang balok sama dengan 40 cm nah baik tadi kita sudah mengetahui panjang balok itu sama dengan tadi adalah 40 cm karena 2 kali 20 cm tadi rusuk kubus adalah 20 cm nah jadi panjang balok adalah 40 cm untuk tingginya adalah 2 kali 20 cm sama dengan 10 cm nah untuk lebarnya ini sudah kita tentukan ya bahwa 40 kali 20 kan 400 berarti untuk menjadi 800 tinggal dikali 20 jadi L nya adalah 20 nah lebarnya adalah 20 cm nah tingginya adalah setengah dari rusuk yaitu 10 cm nah untuk tingginya tadi ya 20 dibagi setengah jadi 10 sekarang berapakah luas permukaannya LP sama dengan 2 kali P kali L tambah 2 kali P kali T tambah L kali T nah sekarang tinggal kita masukkan ya 2 kali P kali L berapa nih 2 kali P kali L 40 kali 20 kali 20 tambah P kali T 240 kali 10 L kali T ini 20 kali 10 nah ini untuk L kali T ya 20 kali 10 nah ini mohon maaf agak kepojok ya tinggal kita hitung nih 40 kali 20 berapa 40 kali 10 berapa ini pak 2 kali 800 karena 40 kali 20 800 nah 40 kali 10 yaitu 400 ditambah 20 kali 10 yaitu 200 nah tinggal kita jumlahkan dahulu baru nanti dikali 2 nah lp nah lp sama dengan nah tinggal kita masukkan lp sama dengan tadi 2 kali berapa nih 40 kali 20 berapa nah 400 800 ditambah ditambah 40 kali 10 400 ditambah 20 kali 10 200 nah tinggal kita masukkan saja ya 2 kali nah 800 tambah 200 ini seribu jadi 1400 dikali 2 adalah 2800 nah ini ya hasil nomor 5 nah ini dari luas permukaan tadi kita sudah mencari panjang baloknya lebar balok dan tinggi baloknya udah 9 . 7 9 9 10 10 11 11 10 15 Terima kasih.